20 Macam Penyakit Menular Ketahui Gejala dan Penularannya Pemirsa sekalian, macam penyakit penular punya banyak bentuk dan penyebab. Macam penyakit penular adalah penyakit yang disebabkan oleh organisme seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Macam penyakit penular terkadang bisa mengacam jiwa karena tingkat keparahannya. Macam penyakit penular bisa ditularkan dari orang ke orang. Beberapa penyakit penular ditularkan oleh hewan melalui lingkungan sekitar atau melalui makanan dan minuman. Kejala macam penyakit penular bervariasi tergantung pada organisme yang menyebabkan infeksi. Kini sejumlah penyakit penular bisa dicegah dengan vaksin. Pemirsa sekalian, vaksinasi dari macam penyakit penular bisa menurunkan tingkat keparahan, gejala, dan kematian. Pemirsa sekalian, berikut macam penyakit penular yang dirangkum oleh PT Kreator. Yang pertama, ISPA. Infeksi saluran penapasan atas adalah penyakit penular yang paling umum terjadi. Ada beberapa penyakit yang digolongkan sebagai ISPA. Ini diantaranya adalah sinusitis, flu, radang tenggorokan, faringitis, hingga bronchitis. Infeksi saluran penapasan atas ISPA terjadi ketika virus atau bakteri masuk ke dalam tubuh, biasanya melalui mulut atau hidung. Virus yang umum menyebabkan ISPA adalah rinovirus, adenovirus, dan influenza. ISPA biasanya ditularkan melalui sentuhan dan percikan udara dari bersin atau batuk. Kemudian yang kedua, SARS. SARS atau Service Acute Respiratory Syndrome. Penyakit penapasan virus yang disebabkan oleh koronavirus terkait SARS. SARS adalah virus di udara dan dapat menyebar melalui tetesan kecil air liur dengan cara yang mirip dengan pilek atau influenza. SARS juga dapat menyebar secara tidak langsung melalui permukaan yang telah disentuh oleh seseorang yang terinfeksi virus. Salah salah tipe SARS yang kini kadang menjangkit dunia adalah SARS COVID-2 atau COVID-19. Kemudian yang ketiga, pneumonia. Penemunia adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan. Infeksi ini menyebabkan peradangan di kantung udara di paru-paru yang disebut alveoli. Penyebab penemunia yang paling umum adalah bakteri dan virus di udara, bakteri jamur, dan virus mudah menular. Artinya, mereka dapat menyebar dari orang ke orang. Penemunia dapat menyebar ke orang lain melalui menghirup tetesan udara dari bersin atau batuk. Kemudian yang keempat, tuberculosis. Pemirsa sekalian, tuberculosis adalah infeksi bakteri yang bisa mempengaruhi banyak organ tubuh. Penyebab utama TBC adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini ditularkan oleh orang yang terinfeksi TB paru-paru yang melepas MTB ke udara melalui batuk bersin atau meludah. Penyakit ini paling umum menyerang paru-paru. Tuberculosis juga dapat mempengaruhi bagian lain dari tubuh termasuk ginjal, tulang belakang, atau otak. Kemudian selanjutnya adalah cacar air. Cacar air adalah salah satu penyakit paling menular. Orang yang belum pernah merita cacar air dan belum pernah divaksinasi berisiko paling tinggi terinfeksi. Ruam gatal adalah gejala yang paling umum dari cacar air. Cacar air termasuk macam penyakit menular yang masih umum ditemui. Cacar air disebabkan oleh virus varicella, zorter, VTV, VZP. Sebagian besar kasus terjadi melalui kontak dengan orang yang terinfeksi. Virus ini menular ke orang-orang sekitar selama satu atau dua hari sebelum lupuh muncul VZP. Tetap menular sampai semua tuh lepuh berkerut. Virus dapat menyebar melalui air liur, batuk, bersin, dan kontak cairan lepuh. Kemudian penyakit menular selanjutnya adalah demam tivoid atau tibes. Tibes atau demam tivoid adalah infeksi sistemik yang disebabkan oleh bakteri salmonella tibimurium STP. Bakteri penyebab tibes bukan bakteri yang sama yang menyebabkan penyakit bawaan makanan salmonella. Penyebab tibes menyebar antar individu melalui kontak langsung dengan kotoran orang yang terinfeksi. Dua gejala utama tibes adalah demam dan ruam. Demam tivoid sangat tinggi secara bertap meningkat selama beberapa hari 39 hingga 40 derajat Celcius. Kemudian menular selanjutnya adalah campak. Campak disebabkan oleh infeksi virus dari keluarga paramisovirus. Virus campak meninfeksi saluran pernafasan terlebih dahulu. Namun itu akhirnya menyebar ke bagian lain dari tubuh melalui aliran darah. Campak menular ketika seseorang dengan campak batuk bersin atau berbicara. Tetesan yang terinfeksi menyemprot ke udara di mana orang lain dapat menghirupnya. Kejala umum campak meliputi ruam yang pertama kali muncul di garis rambut atau dahi. Kemudian menyebar ke bagian lain dari tubuh. Demam, batuk kering, hidung berlingus, sakit tenggorokan, mata meradang, konjungtivitis, dan munculnya bintik koplik bintik-bintik merah kecil dengan bagian tengah biru putih ditemukan di dalam mulut dan pipi. Kemudian menular selanjutnya adalah rubela. Rubela adalah macam penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Kebanyakan orang yang terkenal rubela biasanya memiliki penyakit ringan. Dengan gejala yang dapat berupa demam ringan, sakit tenggorokan, dan ruam yang dimulai di wajah dan menyebar ke seluruh tubuh. Rubela dapat menyebar ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Ini juga dapat menyebar melalui kontak langsung dengan sekresi penerampasan yang terinfeksi seperti lendir. Kemudian selanjutnya adalah polio. Polio atau poliomelitis adalah penyakit mematikan dan mengancam jiwa yang disebabkan oleh virus polio. Virus penyebar dari orang ke orang dapat menginfeksi sum-sum tulang belakang seseorang. Menyebabkan kelumpuhan. Di Indonesia polio sudah diatasi dengan pemberian vaksinasi. Kini Indonesia sudah bebas dari polio. Kemudian selanjutnya hepatitis. Hepatitis adalah peradangan pada hati. Ada beberapa jenis hepatitis yang diketahui yakni hepatitis A, B, C, D, E, dan G. Kasus yang umum ditemukan adalah hepatitis A, B, dan C. Ketikanya disebabkan oleh infeksi virus yang berbeda. Hepatitis A bisa ditularkan melalui kontaminasi makanan atau air. Hepatitis B dan C ditularkan melalui darah, air mani, atau cairan tubuh lainnya. Kemudian penyakit selanjutnya adalah dipteri. Dipteri adalah infeksi serius yang disebabkan oleh staraine bakteri Korinebacterium. Dipteri yang membuat toksin racun. Macam penyakit menular ini dapat menyebabkan kesulitan bernapas, gagal jantung, kelumpuan, dan bahkan kematian. Dipteri dapat menular melalui percikan pernapasan di udara dan air liur. Kemudian penyakit selanjutnya adalah cacingan. Cacingan disebabkan oleh infeksi parasit di dalam tubuh. Cacingan bisa menyebabkan sakit perut, diare, mua, tidak napsu makan, dan menurunkan berat badan. Jenis cacingan yang paling umum adalah cacing kermi. Ini menular melalui kebersihan yang buruk seperti kuku yang kotor atau kontaminasi makanan. Kemudian yang selanjutnya adalah DPD. Demam berdarah DG disebabkan oleh virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Virus tersebut akan masuk ke aliran darah manusia melalui gigitan nyamuknya. Kejala demam berdarah biasanya melalui terlihat 4-7 hari setelah gigitan nyamuk dan biasanya berlangsung 3-10 hari. Tanda dan kejala demam berdarah mirip dengan beberapa penyakit lain seperti demam tivoid dan malaria. Kemudian selanjutnya malaria. Malaria terjadi ketika gigitan nyamuk anopeles yang terinfeksi parasit plasmodium. Ketika nyamuk yang terinfeksi menggigit inang manusia, parasit memasuki aliran darah dan tertidur di dalam hati. Hati kemudian melepaskan parasit malaria baru ini kembali ke aliran darah di mana mereka meninfeksi sel darah merah dan berkembang biak lebih jauh ketika parasit malaria teraksi dalam tubuh seseorang. Seseorang akan mengalami demam tinggi yang datang dan pergi. Awalnya malaria terasa seperti peluh dengan demam tinggi, kelelahan dan sakit tubuh dengan tahap panas dan dingin. Kemudian penyakit selanjutnya zika. Zika adalah infeksi yang disebabkan oleh virus zika. Virus ini ditularkan terutama oleh nyamuk aides yang menggigit pada siang hari. Kejala umumnya ringan dan termasuk demam, ruam, konjuntivitis, nyeri otot dan seli, malayset atau sakit kepala. Kejala biasanya berlangsung selama dua sampai tujuh hari. Virus zika juga ditularkan dari ibu ke janin selama kehamilan melalui kontak seksual, transfusi darah dan produk darah serta transplantasi organ. Kemudian cikungunya. Pemirsa sekalian penyakit cikungunya disebabkan oleh sejenis virus yang disebut virus cikungunya. Macam penyakit penular disebabkan melalui gigitan nyamuk spesies aides. Terutama aides aegepti dan aides albotikus. Penularan virus dapat terjadi jika manusia mendapat gigitan dari nyamuk aides yang sebelumnya telah membawa virus ini. Gejala cikungunya serupa dengan gejala yang dialami penderita DPD. Hal ini karena merupakan reaksi tubuh alami dalam memerangi virus yang masuk dalam tubuh. Kemudian tetanus. Tetanus adalah infeksi yang disebabkan oleh spora bakteri yang disebut Clostridium tetanus. Spora bakteri tetanus ada di mana-mana di lingkungan termasuk tanah, debu, dan kotoran ternak. Ketika Clostridium tetanus memasuki tubuh, mereka berkembang biak dengan cepat dan melepaskan tetanus pasmin sebuah neurotoksin. Ketika tetanus pasmin memasuki aliran darah, racun ini dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh menyebabkan gejala tetanus. Gejala tetanus meliputi gengguan sarap seperti otot radang atau wajah kaku, kesulitan menelan, sulit bernapas, gejang, dan gejala infeksi lainnya. Kemudian selanjutnya penyakit kulit. Penyakit kulit menular disebabkan oleh infeksi virus bakteri, jamur, atau parasit. Macam penyakit menular kulit ini antaranya, diantaranya, seperti impetigo, hipes, skanpies, kusta, cacar, kutu air, dan kurap. Penyakit kulit ini bisa menular melalui sentuhan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian penyakit menular selanjutnya, HIP atau AIDS. HIP adalah macam penyakit menular yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau HIP yang menyerang sistem kekebalan tubuh. AIDS merupakan tingkat lanjut dari HIP, di mana ketika sistem kekebalan tubuh berhenti bekerja karena HIP. Seseorang tidak dapat tertular AIDS jika mereka tidak tertular HIP. HIP tidak menular melalui kontak bisik sehari-hari seperti mencium, perpelukan, berjapat tangan, berbagai benda pribadi. Berbagi benda pribadi. Makanan atau air. Penularan HIP hanya dapat terjadi melalui pertukaran berbagai cairan tubuh dari orang yang terinfeksi. Pemirsa sekalian penyakit menular, penyakit menular seksual merujuk pada suatu kondisi yang ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui kontak seksual. Seseorang dapat tertular PMS dengan melakukan hubungan sekvaginal, anal, atau oral tanpa kondom dengan seseorang yang memiliki PMS. PMS juga dapat disebut infeksi menular seksual, IMS. Jenis IMS diantaranya adalah klamidia, HPV, syfilis, genorrhea, dan hipers.